Halo bosku, jumpa lagi dengan kita di Rio Micro Fishing Hari ini kita akan mancing lagi bos Tepatnya di sungai Bogowonto Ini kita hari ini mancing di spot Wadas Mongol Situasinya sepertinya baik ini Habis banjir Kita akan mencoba disini Di Wadas Mongol Tidak jauh dari tempat tinggal kita Nanti ikannya apa saja Kita akan mencoba untuk pancing Buat kalian yang baru saja nonton Jangan lupa like dan komen ya bosku Karena like dan komen itu halal Langsung saja tidak usah basa-basi Kita akan mancing langsung Oke bosku, kita akan langsung lanjut mancing Kita akan mencoba untuk lempar Dekat-dekat saja, jauh-jauh Panas sekali ya bos, luar biasa Demi mancing kita rela berpanas-panasan Langsung saja kita lempar Bukan nanti ada yang makan Semoga saja ada yang makan bosku Kalau tidak ada yang makan saya bisa garing disini bos Karena ini panas sekali, luar biasa Besar bos, besar 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 Dapat besar bos Ini dia, sepot gacor hari ini bosku Besar sekali ini kayaknya Ini, luar biasa Langsung dapat kita bos Tidak pakai lama ternyata Bagus ini bos, short body Luar biasa Pot gacor hari ini bos Kita dapat Tawes atau bader Tawes sirimen atau bader ini bos Luar biasa ini ukuran sekitar 9 cm atau 10 cm ya bos Besar sekali Bobonya kurang lebih 17 km Menurut timbaan cakem Langsung saja kita masukkan ke dalam Lubung yang sudah kita bawa bos Kita lanjut mancing lagi Tetap pandu terus berjalan Di Rio Micro Fishing Mantap Kita lanjut lempar lagi bos Wuhh, besar itu bos Waduh, kenapa bos Dimakan bos Cepat sekali dia makanya Sepersiap detik kita bom lagi Oke, agak jauh Ambil lagi Iya, mantap sekali bos Kalau bom sudah banyak Kan sudah melumpuk Tinggal kita Akan mengevakuasi mereka Satu persatu Dengan menggunakan Rotiklik Bismillahirrahmanirrahim Umpan besar, ikan besar bos Kita kasih umpan sedikit agak banyak Akar ikannya itu Wuhh Tempan besar aja cuma ditutul Jangan dia Lumayan ini bos Wuhh, wuhh, wuhh Ke pinggir dia Ini dia nih Ikan water balar Eh, water Sirip merah Atau kebrek ya bos Bader Kawis sirip merah atau bader Dengan size yang lebih kecil dari yang tadi Untuk keterangan tekel Kalian bisa nonton Di sebelah sini bos Wah, nanti ada Tulisan yang berjalan Kalian tinggal tonton Atau tidak Kalian nonton deskripsi Terus jangan lupa komen Oke bos, kita lanjut mancing lagi Mantap Saya kasih bom lagi Ini kalau panas seperti ini Biasanya ikan itu Di dasar sungai bos Kalian bisa meniteni Atau Apa namanya Mencermati kebiasaan ikan Kalau situasinya panas seperti ini Biasanya dia di dasar sungai Kalau di tempat yang teduh Dia bisa di Pertengahan air Lebih ya Di tanah-tanah bos Tidak terlalu dalam Waduh Pokok semut Makan malah Pahan semut Geger saya Satu kali bertahan Umpan sudah habis Kita akan kasih Umpan lagi Agak besar Siapa tahu Itanya besar ya Ini sangat disayangkan Sampahnya banyak ini Jadi Susah kita Buat mancingnya Suacanya semakin panas Dan belum ada yang matuk lagi Luar biasa Kita ambil bom lagi Kita follow up Dengan Umpan kita Set Tunggu beberapa saat Ikan langsung makan Ikan langsung makan Betul sekali bos Tidak lama Ini sepertinya besar Saiznya Karena tarikannya Wah Repet 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 Luar biasa Seperti ikan tuna Ya bos Tarikannya Wih Bobotnya kurang lebih 19 kilo Dengan water Dengan water Baler yang hampir Masuk cangkem Ini dia bos Water baler Ini dia hampir Masuk ke mulut saya Tapi rasanya Tidak terlalu buruk Oke Kita akan lanjut Mancing lagi Nih Ianya bos Luar biasa kan Bisa segini aja Sudah Wah Hikmat sekali Mantap Kita kasih makan Lalu kita bom Lagi Boom Ya bom Sudah dilempar Kampung Sudah porak-porada Kita follow up Menggunakan Rotiklik Set Apakah Ikan mau makan Apa yang akan terjadi Kita lihat Kita tarik sedikit Di tempat gerombolan Bom Ternyata Langsung dimakan Tapi tidak kena Spekulasi pertama Kita akan coba Untuk yang kedua Siapa tahu Yang kedua makan Kalau kedua yang tidak kena Kita lanjut Yang ketiga Dan seterusnya Sampai kita mendapatkan Ikan Karena kalau terlalu sering dibom Ikan jadi manja Ini kurang lebih Kurang lebih Kurang 4 kg Ya bos Besar sekali Kita dapat lagi Yang ses Yang lumayan Ini bos Bisa untuk Laut Tiga hari Dengan ses Seperti ini Ini kurang lebih 5 kg Mirip seperti Ikan tuna Ini Ini namanya Wader balar Atau Wader sirip melah Wader balar Itu ciri khas Dia badannya Agak Panjang Tidak seperti Badir Kalau badir itu Agak lebar Oke Kita lanjut Mancing lagi Tabdirium Mikrovisi Mantap Ini dia bosku Bergetar sudah Terimakasih 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 Siruman Iwak Edan Ini dia bosku Siruman Iwak Edan Yang kita Mendapatkan Di akhir Cerita kita Hari ini bos Karena cerita Sudah berakhir Dunia sudah Baik-baik saja Matahari Sudah sampai Di barat Disana gunung Disini gunung Terimakasih Sudah menyaksikan Conten kita hari ini Semoga menghibur Pantun Terimakasih Jangan lupa Like Dan komen Nah bos Saya Riau Mikrovisi Mondur diri Wassalamualaikum Salam Mikrovisi